Halo semuanya, saya Dr. Sofian Anugrah dari Yayasan Obat Berkat Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai virus yang sedang marak di Indonesia, yaitu coronavirus ataupun disebut COVID-19. Cara kerja virus tersebut mulai daripada menyerang saluran pernafasan atas, di mana gejalanya sangat amat mirip dengan flu, namun berbeda dengan flu tersebut. Contoh gejala-gejala yang sedang mirip seperti flu atau influenza adalah demam, di mana demamnya itu lebih dari 38 derajat, disertai batuk yang cenderung kering, di mana ada juga kadang-kadang disertai nyeri menelan, dan diperberat dengan keadaan sesak nafas yang berlebihan. Kalau memang sudah punya tanda-tanda tersebut, lebih baik cek ke dokter terdekat ataupun ke pusat kesehatan masyarakat terdekat. Cara mencegahnya sangat simpel, menggunakan pola hidup bersih dan sehat, di mana olahraga yang teratur, makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, disertai mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun, karena penularan virus tersebut dimulai daripada droplet. Droplet adalah percikan air tersebut yang biasanya menempel pada tangan kita ketika kita sedang bersin ataupun batuk, yang bisa bertahan 10-15 menit di tangan, atau bahkan 2-9 jam pada barang-barang yang kita sentuh pada tangan tersebut, ataupun biasanya kontak langsung, atau ketika kita sedang bersin ada orang lain yang berada dengan radius 1 meter di depan kita. Oleh sebab itu, untuk mencegah tersebut diharuskan sesering mungkin cuci tangan, untuk menghindari hal-hal yang mungkin membuat kita terjangkit virus tersebut. Virus ini sangat mudah untuk sembuh. Sesuai dengan penelitian yang ada, mortality rate ataupun tingkat kematiannya hanya 3%, jadi kita tidak perlu panik. Untuk penanganan pertama yang perlu kita lakukan, jangan keluar rumah. Untuk menghindari kontak dengan orang luar, untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih lanjut di luar sana. Oke, saat ini kita masuk ke dalam sesi pertanyaan, di mana saya sudah mendapat beberapa pertanyaan dari Instagram. Di antaranya adalah, kita punya hewan peliharaan, apakah itu bisa jadi jembatan atau mediator kita terkena virus corona saat kita menyentuh hewan peliharaan kita, dok? Walaupun hewan peliharaan kita terawat baik tempat makan, kebersihannya terjaga, terima kasih, dok. Untuk saat ini, dari WHO sudah mengeluarkan beberapa warning mengenai hewan peliharaan. Namun, sangat jarang terjadi penularan melalui hewan peliharaan. Biasanya, pada hewan-hewan yang liar, pasti paling sering. Apalagi kalau hewan peliharaan tersebut bisa terawat sesuai dengan pernyataan yang di atas. Jadi, tidak perlu khawatir. Dari Ed, I am Rosaida. Lewat apa saja kita bisa terkena virus corona, dok? Lewat droplet ataupun percikan air yang keluar dari saluran pernafasan kita, yang mungkin bisa saja menempel di tangan, di handle, ataupun benda-benda lainnya yang menurut penelitian bisa bertahan sampai 9 jam. Jadi, harus sering-sering cuci tangan. Ataupun bisa juga dari kontak langsung kepada pasien yang positif, yang mungkin saja sedang batuk ataupun bersin dengan jarak 1 meter. Dari Ed, Naomi, Simbolon. Pertanyaannya, kan salah satu ciri-ciri terdampak corona itu sesak nafas, dok? Kemudian, ada nggak sih ciri sesak nafas yang spesifik mengenai virus corona atau sama saja seperti sesak nafas karena stres ataupun kekenyangan? Oke, senak nafas yang dimaksud di sini adalah penurunan saturasi oksigen atau ketidakmampuan daripada paru-paru tersebut menyerap oksigen. Sehingga, paru-paru tersebut harus memaksakan kerjanya sehingga terdapat tampak seperti nafas yang cepat. Jadi, harus dicurigai mungkin saja dia positif corona. Tapi, kalau misalnya karena kekenyangan ataupun seperti stres lainnya, cenderung biasanya karena faktor psikis ataupun ternyata overload, tekanan daripada bawah perut. Sehingga membuat dia sesaknya seperti tidak bisa menarik nafas. Kalau misalnya sesak nafas pada coronavirus, cenderung dengan nafas yang cepat. Oke, itulah beberapa pertanyaan mengenai virus corona. Kesimpulannya, jangan panik, terapkan pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan sesering mungkin, dan jangan lupa berdoa. Stay safe, saya Dr. Sofian Anugrah. God bless you.